Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Rabbana zidna ilma warzuqna fahma Rabbi syrahli syodri wa yasirli amri Wa ahlul uqq datam min lisani yafqahu qawli Amma Ba'du Selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah Para sahabat jika kita memiliki hutang yang belum lunas Disamping berusaha sekuat tenaga melunasinya Dengan ikhtiar menjemput rezeki yang sungguh-sungguh Jangan lupa berdoa memohon kepada Allah Agar diberi kemudahan melunasi hutang Diantaranya dengan mengamalkan doa pelunas hutang Yang diajarkan Rasulullah kepada sayyidina Abu Umamah Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud Bahwa sayyidina Abu Umamah memiliki hutang yang belum lunas Beliau sangat sedih dan bingung Sehingga akhirnya beliau memutuskan Untuk berdiam diri di dalam masjid Rasulullah kemudian bertanya kepada beliau Mengapa berada di dalam masjid Sayyidina Abu Umamah menjawab Bahwa beliau sedang kebingungan Karena hutang yang belum lunas Maka Rasulullah pun bersabda Maukah engkau aku ajarkan Satu doa yang jika engkau amalkan Allah akan menghilangkan kesedihanmu Dan melunaskan hutang-hutangmu Sayyidina Abu Umamah menjawab Tentu saja ya Rasulullah aku mau Lalu Rasulullah bersabda Bacalah doa ini pada waktu pagi dan sore hari Allahumma inni a'udzubika Minal hammi wal khazan Wa a'udzubika Minal ajizi wal kasal Wa a'udzubika Minal jubani wal bukhil Wa a'udzubika Min gholabatid daini Wa qohdir rijal Sayyidina Abu Umamah berkata Aku mengamalkan doa yang diajarkan Rasulullah ini Pada waktu pagi dan sore hari Ternyata Allah benar-benar menghilangkan kesedihanku Dan memberiku kemampuan melunasi hutang-hutangku Jadi bagi kita-kita yang sampai hari ini Memiliki hutang yang belum lunas Di samping ikhtiar menjemput rezeki Barengilah ikhtiar kita Dengan amalan pelunas hutang ini Allahumma inni a'udzubika Minal hammi wal khazan Wa a'udzubika Minal ajizi wal kasal Wa a'udzubika Minal jubani wal bukhil Wa a'udzubika Min gholabatid daini Wa qohdir rijal Yang artinya Ya Allah aku berhidung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan Aku berhidung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan Aku berhidung kepadamu dari ketakutan dan kekikiran Aku berhidung kepadamu dari Lelitan hutang dan tekanan orang-orang Semoga kita dapat mengamalkannya Amin Allahumma amin Demikian para sahabat insyaallah barakah Insyaallah bermanfaat dunia akhirat Kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh